Di dalamnya, anime ini sangat tidak disarankan untuk ditonton selama berpuasa Alih-alih terhibur, puasa kalian bisa batal dan tidak dapat pahala, rugi dong Sudah seharian menahan lapar dan haus, ya kan? Anime apa saja yang harus tindar ditonton saat puasa? Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Anime ini bercerita tentang sebuah sekolah yang siswanya suka judi Mereka bisa berjudi dengan mempertaruhkan apapun, dari uang sampai diri mereka sendiri Pemenang akan berpuasa, sementara yang kalah harus menjadi kacung atau pemenang judi ini Anime ini punya visual yang cukup menggoda kalau ditonton saat berpuasa Sejumlah karakter di anime ini ditampil cukup seksi Selain itu, banyak juga karakter yang bersuara mendesah-desah saat sedang berjudi Di posisi keempat Sugeki no Soma Bukanlah mengejutkan kalau anime ini ada di daftar ini Serial ini berkisah tentang kegiatan para siswa di sekolah memasak elit Bernama Akademi Totsuki Para siswa akan memamerkan karya masakan terbaik mereka Dan membuat orang yang mencicipinya seolah terbang ke awan Meski punya sifat shounen Tapi anime ini juga mengandung unsur echi Makanan di serial ini bisa bikin healer karena visualnya Tapi penampilan karakternya tak kalah menggoda Sejumlah karakter ceweknya berpakaian vulgar Selain itu, ketika karakter di anime ini mencicipi makanan yang disajikan Mereka tiba-tiba akan tampil furgar Seolah makanan yang mereka cicipi itu menelanjangi mereka Enak sekali ya Kalau sekali makan banyak perempuan Langsung pada bugil-bugil Di posisi ketiga Koi to uso Di Jepang, ada sebuah peraturan baru yang harus citaati rakyatnya Pemerintah telah menentukan jodoh setiap warganya Wow enak banget ya Yang jomblo langsung aja ke Jepang Mereka yang sudah dijodohkan harus patuh atau terkena konsekuensi jika menolaknya Meski Permisnya terkesan sederhana dan menarik Kontennya bisa menggoda iman saat sedang berpuasa Di anime ini tak jarang ada adegan dewasa yang tiba-tiba muncul Kedekatan antar karakter di anime ini juga Bisa membuat penonton berpikiran kotor Jadi lebih baik dihindari anime ini saat berpuasa Di posisi yang kedua Konosuba Bukan rahasia kalau genre isekai kerap diselipi unsur echi Atau konten dewasa di dalamnya Anime ini juga bukan pengecualian Terlebih dari premisnya Anime ini juga punya unsur harem Harem itu disukai banyak wanita Alias karakter cowok yang dikelilingi lebih dari satu karakter cewek Mantap Di anime ini ada sejumlah karakter yang berpenampilan terbuka Ada juga yang bersifat jorok dan ekstrim Misalnya dragnus Seksi bohai Yang ternyata adalah seorang mosokis Jadi anime ini berpotensi mengurangi pahala Atau bahkan bisa membatalkan puasa Dan yang terakhir di posisi pertama Tigehiro Bergenre komedi Romantis Tidak membuat serial ini bisa ditonton kapan saja Bahkan saat berpuasa Anime ini berkisah tentang Yoshida Seorang pria kantoran berusia 26 tahun Suatu hari saat dalam perjalanan pulang Dia menemukan seorang siswi SMA bernama Sayu Okiwara Di jalan Atas beberapa alasan Yoshida akhirnya mengizinkan Sayu Menginap di rumahnya Meski permisnya sederhana Tapi kontennya luar biasa menggoda Anime ini ada beberapa adegan dewasa Selain itu ada juga adegan ketika Sayu menggoda Yoshida Agar mau tidur dengannya Oke itu tadilah beberapa daftar rekomendasi anime Kalau ditonton bisa membuat kalian Dan naik sahwatnya Bahkan bisa sampai batal puasanya Mungkin itu beberapa daftar yang disarankan Menurut versi Mr. Cilon Oke itu saja video kita pada kesempatan kali ini Jumpa lagi di video-video berikutnya Dan jangan lupa selalu dukung channel kami Agar menjadi salah satu channel yang sangat besar Channel pengumpulan para wibu Dan